Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang karya tulis ilmiah Karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat KTI merupakan hasil dari tinjauan, kajian, dan pemikiran yang sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu permasalahan Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang diperoleh melalui suatu penelitian Jadi, dapat disimpulkan, KTI merupakan tulisan yang dibuat atas dasar penelitian ulasan, tinjauan yang dibuat oleh individu atau kelompok dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda Jenis karya tulis ilmiah Pertama, artikel ilmiah Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau sekelompok orang setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaida tertentu yang telah disepakati Kedua, artikel ilmiah populer Artikel yang ditulis untuk media masa umum Misalnya, majalah mingguan atau surat kabar harian Bersifat semi-ilmiah atau ilmiah populer Oleh karena itu, artikel ini ditulis dengan pengungkapan gagasan yang lebih bebas Ketiga, makalah Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang mengkaji suatu topik yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif atau data pustaka Makalah menyajikan dan membahas masalah sesuai dengan topik atau tema dengan melalui proses berpikir deduktif atau induktif Keempat, skripsi, tesis, dan disertasi Ketiga jenis tulisan ini merupakan karya tulis ilmiah yang menjadi salah satu prasyarat kelulusan mahasiswa pada jenjang pendidikan tertentu Skripsi untuk jenjang serata 1 Tesis untuk jenjang serata 2 Dan disertasi untuk jenjang serata 3 Perbedaan ketiga jenis tulisan ini Terletak pada level, kedalaman riset, sampel, dan luaran penelitiannya Sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Umumnya terdiri dari 5 bab Yakni, bab pertama Berisi pendahuluan Meliputi latar belakang masalah Rumusan masalah Tujuan penulisan Dan manfaat penulisan Bab dua Memuat kajian pustaka Dan landasan teori Kerangka pikir Dan hipotesis Bila ada Bab tiga Berisi metode penelitian Bab empat Hasil penelitian Dan pembahasan Bab lima Penutup Memuat simpulan Implikasi penelitian Dan saran Terima kasih telah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton